Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube semua dimanapun anda berada semoga hari ini diberikan kesehatannya kali ini saya akan membahas tv polytron blank bergaris garis-garis ini nampak berjalan itu menandakan bahwa panel merespon data dari timing control tetapi si panel tidak menampilkan gambar apapun seharusnya di dalam garis-garis putih tersebut ada logo merek polytronnya dan berjalan karena tv ini tidak saya beri sinyal apapun entah dari dari antena ataupun dari input audio video ketika saya memencet tombol channel panel juga merespon channel berpindah tetapi sekali lagi gambar tidak muncul oke untuk kerusakan seperti ini bisa dipastikan yang rusak adalah bagian panel ya ada gel door yang putus oke untuk memastikannya tv ini akan saya bongkar di bagian panel selamat menikmati selamat menikmati setelah setelah tv terbongkar dan saya cek tegangan di test point yang ada di samping panel kaca saya dapati tegangan VGH hilang dan saya menjumper dengan gawat email dari test point yang ada di timing control kita akan mencoba menjumper setelah saya tempelkan ternyata gambar bisa normal ini bisa terjadi karena jalur di dalam panel kaca mengalami putus atau korusi terlihat test point ada lebih dari 9 test point disitu dan ini adalah kondisi setelah saya rapikan yang terlihat putih ini adalah lem silver konduktif ini dan ini adalah test point yang saya rekatkan dengan lem ke kawat tadi saya blok sampai bawah karena memang jalurnya sampai kebawah jalur dari test point ini kebawah lalu masuk ke panel dan jalur yang lain langsung masuk ke panel dan ini adalah contoh lem silver konduktif kalau hanya mengandalkan ini mungkin tidak akan awet makanya pemakaian lem ini setelah lem kering kita tambahkan resin untuk merekatkan agar kuat ini adalah kawat yang tadi kita bisa merapikan di sisi kaca panel dan inilah kondisi TV setelah saya tutup casing gambar terlihat bagus dan normal seperti semula saya akan mencoba tampilan gambar menggunakan STP Android sekedar untuk mengetes dan bisa teman-teman lihat gambar sudah kembali kincerong untuk kasus blanker garis seperti tadi sering sekali terjadi di TV polydra tapi teman-teman yang mengalami kasus yang sama kemungkinan penilai sayanya sama tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa berbeda karena elektronika itu kompleks satu masalah belum tentu pengecahan bisa salah untuk jalur yang saya jempor tadi ada di sisi kanan atas saya jempor dengan kawat sampai ke sisi kiri bawah mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga memberikan manfaat untuk kita semua buat teman-teman yang masih bingung bisa berikan jendanya di kolom komentar atau sekedar like sekian dulu dari saya ada salah kata dan salah ucap mohon dimaakan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat